Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membagikan pengetahuan Tentang ilmu-ilmu hikmah yang mana insyaallah pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan ilmu hikmah yang terramat sangat langka Ilmu ini bernama Qosam Ajimah Al-Kirasyah Harut wa Marut Ilmu ini diambil dari kitab Qohirul Arwah halaman 127 Kitab Qohirul Arwah ini dikarang atau disusun oleh Sheikh Ar-Ruhani Fahruddin Tahir Jabal Qolawi Di dalam pasal Qosam Ajimah Al-Kirasyah Harut wa Marut Ketahuilah wahai saudaraku Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan derajat tinggi Kepada kedua malaikat Harut dan Marut alaihimussalam Dengan izin Allah malaikat Harut alaihissalam dan Marut alaihissalam Diberikan kekuasaan sebagai raja malaikat Yang membawahi semua golongan raja malaikat malaikat ashwara Yaitu malaikat golongan kuning Dan raja malaikat malaikat ahmar Ataupun raja malaikat golongan merah Dan barang siapa yang mengetahui rahasia doa agung Qosam Ajimah Al-Kirasyah Harut wa Marut ini Kemudian ia mengamalkannya untuk perkara hajat-hajat yang diridai Allah Maka Allah akan tundukkan raja malaikat malaikat aswara Raja malaikat malaikat ahmar Raja malaikat kawakib Serta malaikat Harut wa Marut Dengan taat dan ijabah membantu pada perkara hajat-hajat anda Yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Doa ini adalah rahasia doa agung yang dibawa oleh malaikat Harut wa Marut alaihissalam Dari langit ke bumi Barang siapa yang mengamalkan doa ini dengan tata cara yang benar Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mewakilkan malaikat Harut wa Marut Serta golongan malaikat ruhani lainnya Untuk membantu melaksanakan hajat-hajatnya yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengatasi perkara-perkara sulit yang mendesak Dan orang yang mengamalkan doa ini dengan izin Allah akan mendapatkan ilmu-ilmu laduni Dari khadam malaikat ruhani penduduk langit dan malaikat Harut wa Marut Diriwayatkan pada masa kerajaan Babilonia kuno ilmu-ilmu sihir kaum isroiliyah Yahudiyah sangat merajalelah dimanamu Sehingga mengancam keselamatan hidup umat muslim pada waktu itu Orang-orang beriman pada waktu itu mulai terdesak oleh para ahli sihir kaum isroiliyah Yahudiyah kala itu Dan situasi kerajaan Babylon pun menjadi resah Karena ahli-ahli sihir tersebut mulai melebarkan pengaruhnya ke istana Untuk memerangi umat muslim Babylon Sementara beberapa malaikat di langit sedang membicarakan Mengenai kejahatan dan kerusakan manusia yang ada di Babylon kala itu Kemudian para malaikat berkata Kepada anak-anak Adam itu Ahli sihir Yahudi Israelia Engkau jadikan mereka mahluk pilihanmu di bumi Akan tetapi mereka mendurhakimu Allah SWT berfirman Sungguh jika aku turunkan kamu ke sana Dan aku bentuk kamu seperti pembentukan mereka Niscaya kamu akan melakukan sebagaimana yang mereka lakukan juga Kepada para malaikat Allah SWT berfirman Pergilah kedua malaikat Aku akan turunkan mereka ke bumi Hingga kamu dapat melihat apa yang dilakukan kedua malaikat itu Allah berfirman kepada para malaikat Pilihlah dua yang termulia di antara kamu Malaikat menjawab Wahai Tuhanku Biarlah Harut dan Marut Alayhi Salam yang melakukannya Kemudian malaikat Harut dan Marut pun diturunkan ke bumi Dan doa Dan doa Ilmu tentang sihir Tujuannya adalah untuk mempelajari kelemahan ilmu sihir Agar mudah melawan ilmu sihir Dan cara melawan ilmu sihir Setan kaum Israelit Yahudiah Setelah kedatangan malaikat Harut dan Marut Kemudian mengajarkan ilmu-ilmu Allah yang hak Maka terjadilah gerakan perlawanan umat muslim terhadap para ahli sihir Israelit Yahudi Kala itu Dengan izin Allah Akhirnya Para ahli sihir setan kaum Israelit Yahudi Berhasil dikalahkan dan tersingkir dari Babylon Kemudian penguasa kerajaan Babylon Mengumumkan larangan keras bagi rakyatnya dan warganya untuk mempelajari ilmu-ilmu sihir Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap bahaya sihir Bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir Al-Jami'li Akhmalil Quran 2 halaman 472 Maka dari itu Syekh Ar-Ruhani Fahrudin Tohir Jabal Khulawi berkata Di dalam kitabnya Jagalah doa agung kosam ajimah al-kirosiyah harut wa marut alaih salam ini Jangan sampai jatuh kepada tangan yang jahil Ada pun beberapa faidah dari doa agung kosam ini adalah Barang siapa yang senantiasa mengamalkan doa agung ini Setiap selesai melaksanakan sholat fardu dengan izin Allah Maka orang tersebut akan diberikan hikmah rahasia-rahasia ilmu Allah yang tersembunyi Yang kedua Barang siapa yang mengamalkan doa agung ini Dengan izin Allah Apa-apa yang menjadi doa dan hajat-hajatnya akan lekas di hijabah secepat kilat Yang ketiga Barang siapa yang menginginkan ilmu laduni Tentang rahasia-rahasia ilmu Allah Yang ada di langit dan yang ada di bumi Maka bacalah doa agung ini setiap tengah malam Sebanyak 77 kali Disertai membakar buhur selama 40 malam berturut-turut Maka dengan izin Allah Orang tersebut akan Allah tampakkan ilmu-ilmu hikmah di dalam hatinya Tentang rahasia-rahasia ilmu Allah yang ada di langit dan di bumi Apabila anda dalam keadaan terdesak dengan sesuatu kebutuhan yang dirediri oleh Allah Maka bersucilah dari hadas kecil dan besar Kemudian dirikanlah sholat hajat dua rokaat Kemudian bakarlah buhur Kemudian bacalah doa agung ini sebanyak 77 kali Kemudian sebut hajatnya Kemudian bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 41 kali Dan Bismillahitawakalatu Allah La hawla wa la quwwata illa billahi la alihil azim Sebanyak 70 kali Dengan izin Allah Anda akan melihat keajaibannya sehingga hajat Anda lekas tercapai Dan apabila Anda senantiasa membaca doa agung ini Kemudian Anda berhadapan dengan seorang ahli sihir Dengan izin Allah Maka semua ilmu ahli sihir tersebut menjadi rontok Tidak berfungsi sama sekali atau konstat Dan apabila Anda diserang secara goib Atau perang goib dengan musuh yang memiliki ilmu sihir Kemudian bacalah pada waktu malam hari atau tengah malam Sambil membakar buhur dengan izin Allah Maka musuh Anda tersebut akan diserang oleh bala tentara goib khadam ruhani Penduduk langit sehingga musuh Anda tersebut binasa Dan barang siapa yang ingin mengetahui perkara goib Atau samar Maka bacalah doa ini sebanyak 77 kali sambil membakar buhur Dengan izin Allah Maka Anda akan didatangi khadam ruhani harut wa marut Diberikan tentang perkara-perkara yang goib atau samar Apabila Anda dimudahkan hajat-hajatnya untuk mendatangkan rizki Maka bacalah secara istiqomah Dengan izin Allah Maka Allah akan datangkan sebab-sebab datangnya rizki Dengan jalan yang tidak disangka-sangka Dan barang siapa yang ingin menarik hati seseorang Baik untuk urusan mahabbah Atau urusan bisnis dengan orang lain Maka bacalah doa agung ini pada malam hari sebanyak 77 kali Disertai dengan membakar buhur Dengan izin Allah Maka orang yang Anda tuju menjadi mahabbah Wulas asih terpesona kepada Anda Sehingga memunculkan aura ikatan batin yang sangat dahsyat Dan apabila doa agung ini diamalkan secara istiqomah Dengan izin Allah Maka orang tersebut dihormati dan dimuliakan Dimana saja berada Diangkat pangkat dan derajatnya Memiliki wibah yang tinggi Dicintai oleh setiap mahluk yang memandangnya Dikaruniai ilmu-ilmu yang bermanfaat Diberikan kesukupan harta Dikaruniai keselamatan dan kesejahteraan Baik urusan dunia maupun urusan akhirat Dan masih banyak lagi paedah-paedah manfaat Yang tidak bisa dihitung oleh bilangan tangan Dengan berkahnya Mengamalkan doa agung ini Tinggal disebut saja hajat-hajatnya Sesuai dengan keinginan Anda Asal jangan untuk perkara yang tidak diritai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan inilah Kosam Aji Mah Kiroshi Yaharud Wamarud Yang dimaksud Semoga ilmu tersebut ada manfaatnya untuk kita semua Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton